Intro Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Kak Sarah Hari ini kita akan belajar perkalian persen Ini adalah materi kelas 5 Tapi tetap digunakan di kelas 6 SMP bahkan SMA Baiklah, sebelum kita mulai Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Langsung saja kita mulai Kita akan mengalihkan persen Persen itu seperti ini Ini namanya persen Kita akan menjadikan hasilnya Yaitu berupa pecahan biasa Baiklah, langsung ke nomor 1 Nomor 1 3 persen dikali 60 persen Kalau persen berarti penyebutnya adalah Per seratus Jadi, 3 persen sama dengan 3 per seratus Dikali 60 persen berarti 60 per seratus Mari kita kalikan 3 dikali 60 Hasilnya adalah Jadi, hasilnya adalah 180 per sepuluh ribu Nah, seratus delapan puluh per sepuluh ribu ini bisa disederhanakan loh Mari kita sederhanakan Wow, angkanya cukup besar Berarti harus dibagi dengan berapa Nah, kalau pada satuan pada pembilang ada 0 Kalau pada satuan pada penyebut ada 0 Maka, hilangkan saja Satu 0 Pada pembilang dan satu 0 pada penyebut Nanti ketemu bentuk yang lebih sederhana Nah, seratus delapan puluh per sepuluh ribu Menjadi bentuk sederhananya adalah Delapan belas per seribu Nah, ternyata delapan belas dan seribu adalah genap semua Berarti bisa disederhanakan Mari kita sederhanakan Kalau genap berarti dibagi dengan berapa Kalau tidak tahu maka bagi saja dengan dua Nanti ketemu bentuk yang lebih sederhana Delapan belas dibagi dua hasilnya adalah sembilan Seribu dibagi dua hasilnya adalah lima ratus Jadi, tiga persen dikali enam puluh persen hasilnya adalah sembilan per lima ratus Ini dalam bentuk pecahan biasa yang paling sederhana Baiklah, kita ke nomor dua Nomor dua Dua puluh persen dikali seratus dua puluh persen Berarti penyebutnya Kalau persen adalah seratus Dua puluh persen berarti Dua puluh per seratus Dikali seratus dua puluh persen Berarti seratus dua puluh per seratus Nah, mari kita kalikan Dua puluh kali seratus dua puluh Hasilnya adalah Dua ribu empat ratus Seratus kali seratus Hasilnya adalah Sepuluh ribu Nah, dua ribu empat ratus Per sepuluh ribu Bisa disederhanakan loh Mari kita sederhanakan Nah, dibagi dengan berapa Angkanya cukup besar Nah, kalau belum tahu Cara membaginya Mudah sekali Kalau pada satuan dan puluhan Pada pembilang ada nol Kalau pada satuan dan puluhan Pada penyebut ada nol Hilangkan saja Dua nol pada pembilang Dan dua nol pada penyebut Nanti ketemu bentuk yang lebih sederhana Dua puluh empat ratus Per sepuluh ribu Menjadi bentuk lebih sederhananya adalah Dua puluh empat Per seratus Dua puluh empat Per seratus ini Bisa disederhanakan lagi Nah, dibagi dengan berapa Dua puluh empat Per seratus Semuanya genap Dua puluh empatnya dibagi dua Seratusnya juga dibagi dua Dua puluh empat dibagi dua Hasilnya adalah dua belas Seratus dibagi dua Hasilnya adalah lima puluh Dua puluh per lima puluh Dua belasnya genap Lima puluhnya juga genap Berarti masih bisa disederhanakan Kalau genap Dibagi dengan berapa Sama Dibagi dengan dua Pembilang dibagi dua Penyebut juga dibagi dua Dua belas dibagi dua Hasilnya adalah enam Lima puluh dibagi dua Hasilnya adalah dua puluh lima Nah, jadi Dua puluh persen Dikali seratus dua puluh persen Hasilnya adalah Enam per dua puluh lima Ini adalah Pecahan biasa Yang paling sederhana Baiklah, kita lanjut Ke nomor tiga Nomor tiga Empat persen Dikali dua belas koma lima persen Kalau persen Berarti penyebutnya adalah Seratus Berarti empat persen Adalah empat Per seratus Dua belas koma lima persen Berarti dua belas koma lima Per seratus Jadi mari kita kalikan Empat kali dua belas koma lima Hasilnya adalah Lima puluh Seratus dikali seratus Hasilnya adalah Sepuluh ribu Nah, sekarang Kita sederhanakan ya Dibagi dengan berapa Ini bisa langsung Dibagi dengan Lima puluh Semuanya Nanti ketemu Bentuk yang paling sederhana Tapi Kalau belum tahu Maka Yang pertama Untuk menjederhanakannya Kalau satuannya Pada pembilang ada Nol Kalau pada Satuannya pada penyebut Ada nol Maka hilangkan saja Nol pada pembilang Dan nol pada penyebut Nanti ketemu bentuk yang lebih sederhana Lima puluh Lima puluh Per sepuluh ribu Menjadi Lima Per seribu Nah, ini Disederhanakan lagi Dibagi berapa Nah, kalau pada satuannya Ada lima Dan ada nol Maka Bagilah Dengan lima Nanti ketemu bentuk Yang lebih sederhana Jadi Lima dibagi lima Hasilnya adalah Satu Seribu Dibagi lima Hasilnya adalah Dua ratu Jadi Empat persen Dikali dua belas Komal lima persen Hasilnya adalah Satu Per dua ratus Ini adalah Pecahan biasa Yang paling sederhana Bagaimana Cukup mudah Bukan Perkalian persen Ini Perlu Banyak Banyak Latihan Oke Cukup sekian dari Kak Sarah Jangan lupa Untuk like Share Dan Subscribe Ya Sampai jumpa Di video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati